hai hai eh 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 iya jumpa lagi dengan gua di hari yang cerah ini ya Oke kali ini gua mau ngasih tahu nih Hayden Quest disini di Secret Iceland atau di pulau tersembunyi nih yang posisinya tuh ada letaknya tuh disini di sebelah kanan sini jadi kan harus manjatuh ini dulu atau kalian bisa pakai si siapa yang es itu teman-teman lupa gua kayak iya es kayaknya untuk nyebrang ke pulau itu disini gua memilih untuk terbang ya tergak ribet Oke gue skip dulu videonya bercepat ya kan dan kita sampai ya di waktu yang lumayan lama dan sampai gelap gini ya kan oke langsung lagi ke TKP di sini tinggal jalan lurus ke depan kalau lurus ke depan Iya bener Oke jalan lurus ke depan ke depan aja ke belakang ini ngapain manjat-manjat aja lurus masih dikit kita bisa interaksi interaksi sejenak dengan ukiran ini oke disini rada nggak gua cepetin ya biar kalian bisa baca juga nah dari setelah kita interaksi akan dapat quest ya waktu dan angin questnya nah ini akan muncul quest ini sekarang kita ikuti target lumayan rewardnya dapat 60 primogem oke ini kita nyalin vision untuk nyari di sini kita harus mencari note ya apakah di sini atau bukan carino dimana kan notnya membatunya pakai Noel biar sekali kebuk ancur ah ternyata disini catetannya waktu dan angin kita coba kita coba baca ya mana dia ini baca dan isinya oke kalian bisa baca gak aku enggak bisa oke kita balik ke ukirannya lagi ya oke usahain disini kita ini ya apa namanya waktunya di atas jam 2 dan dibawah jam 5 ya AM atau malem ya untuk pendeteksi lingkaran angin ya disini kita langsung ganti waktunya kita set waktunya kita langsung cari ya kita langsung cari ya kita langsung cari pasaran angin atau lingkaran angin kita nyalain vision untuk melihatnya nah disana tuh kita langsung hancurkan dengan elemen anemo ya atau elemen wind atau elemen angin Oke ngancurin itu sambil kita nyalain visionnya karena kalau kita nggak nyalain vision anemo itu nggak akan hancur oke oke satu udah udah hancur 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 lagi ya Oke cari pakai vision nyarinya waduh sana satu kita langsung hancurin aja Oh ya untuk jama itu anemo ini akan muncul di atas jam 2 AM dan dibawah jam 5 AM ya Jadi kalau kalian nyari di atas jam 5 AM atau di bawah jam 2 AM itu nggak akan muncul anemo ini oke Wah nggak bisa lewat berenang harus pakai elemen es buat bikin jalan dan ngancurin anemo nya bentar gue ganti dulu Oke siapa ya Cong yang dah Cong yang Cong yang anjing Cong yang mau minuman kita buat jalan dulu pakai Congyun namanya Congyun bukan Congyang set pakai genya nyalain vision hancurin Oke dapat satu tinggal dua ya tinggal dua lagi oke yang kedua ada di atas pilar ini ya di atas pilar dekat apa sih namanya tuh monumen itu tuh yaitulah ukiran ukiran tidak ketukirannya nah ini di atas jam 5 nggak muncul anemo nya ya jadi kita set lagi waktunya jadi jam 2 deh jam 2 oke kelebihan dikit oke jam 2 pas ya lebih 2 menit ya kita rubah waktunya lagi biar itu muncul ya si anemo nya itu oke udah jam 2 nah ngeliat ya gunyalan vision dan muncul langsung set nah itu kan hancurin aja langsung satu lagi kalau di sana di seberang langsung terbang aja disini dan mendarat yang vision dan hancurin lagi-lagi setelah kita ngancurin tiga anemo itu kita harus ngancurin yang ditengah ya namanya ya di depan ukiran itu teman-teman yang berenang deh ini berenang banget ini ya udahlah kita berenang guys enggak nyampe lompat ternyata nah disini ya nyalain vision nah kita hancurin it troll deket is cooldown kita pas muncul skillnya pas part visionnya mati ya jadi enggak hancurin yang lain dan bentuk hancurkan akan muncul langsung ya ini apa namanya monster angin itu nah disini gua kasih trik biar gampang ngalahinnya dan nyebrang aja disini tungguin dia nyamperin kita nggak usah capek-capek ngelawannya biar cepet hai 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 sedang langsung long long lang biar dia mendarat itu nah dia mendarat ke air dan dia mati sendiri Oke tanpa kita harus ngelawan dia gitu caranya itu sebenarnya trik orang mager mager buat ngelawan setelah di hancur atau kalah monster itu kita di tengah-tengah ini akan muncul ini ya harus angin nah kita terbang dari sini ya abel if I can fly and I believe I can touch the sky malah nyanyi-nyanyi kita ikutin aja tanda-tanda ini oke ikutin aja ikutin Hai cat pada seru ya terbang ngebutin gimana ujung ini ujungnya mana weh nah hari nyampe biar di net kita turun disini dibawah ini pas banget tepat dibawah kita biar cepet gimana ya Oh saya pegawai cowok teh pencet nah pas banget setelah mencetai kita mau dari itu dibawah nih apa sih ganggu aja nih musen Oh waktunya ya enggak muncul animon waktunya kita set ulang lagi ya menjadi jam 2 lagi oke sudah lewat jam 5 jadi nggak muncul kita atur lagi jadi jam 2 waktu berputar dan yes waktunya sudah berganti kita langsung nyalin Vision dan kita hajar dulu monster-monster eh monster-monster animonnya ini serau working hard muncul kita hancurin lepet dua eh muncul monster satu lagi ya Aduh dia akan terus bertumbuh seiring waktu Oh kita suruh ngabisin ini dulu ya si slime-slime ini Aduh kita aja teguh disini bercepat ya oke iya sisa satu ya dan dan udah mati semua setelah itu akan muncul pusaran gede disini anemo kita hancurin lagi setelah hancur akan muncul monster yang tadi ya monster angin tadi nah kita hancurin dengan cara kita di aja klik tadi lagi jemplumin dia ke akhir habis ini airnya juga gitu ya oke kita proper terbang dulu gede kemarin nah dia udah terbang sana kan sekarang kita naik nunggu ada yang luar kecil yang dia mendarat nah dan dia mendarat kebawah oke nyemplung dia bye bye maksimal ya dan sudah kalah monster itu setelah ini kita berbicara dengan si pengembara di depan kita ya bentar kita mungut-mungutin dulu ya ini jangan ditinggalin ini lumayan kan nanti deh kita kelain class dulu kita berbicara dengan Henry ini ya muncul dari mana orang-orang itu apa sama sekali belum bagaimana cara kamu bisa membuat keluarnya jadi begini jadi begini ya ternyata memang waktu dan angin ya jadi di pulau yang kecil itu ada matahari lain yang kecil seperti ini selain itu cara menguncahkan teka-teki apa-apa kecil kerajaan matahari ini tetep-tepat dulu lalu kalau aku harus menjukan cara agar bisa segera beliau itu cek ya terima kasih pengembara oke nya dia bakal pindah ke pulau yang tadi si Henry ini mungkin kedahan questnya selesai ya lumayan 60 terima gem dan 60.000 moral lumayan kan oke sekian dulu video dari gua like jika kalian suka video ini dan terima kasih untuk menonton pantengin terus channel dari gua untuk video-video update selanjutnya oke thanks for watching dan sampai jumpa guys bye bye ha